Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Youtube Hari ini kita akan mengetes piring limbang yang baru ya yang mempunyai dua tipe saya bahasakan parit ya atau rival jadi piring ini cukup besar nanti ada ukurannya di bagian air jadi saya mencoba sekalian bahan dari customer untuk di lakukan proses kimia cuman saya limbang dulu saya konsentrasikan dengan kebetulan dua piring yang model baru ini dengan dua parit ya ini bagian yang kasar ini sangat mudah sekali kita mendapatkan konsentrat yang sudah lumayan cuman jika mau lebih dikonsentrasikan lagi kita bisa beralih ke parit sebelahnya yang lebih halus jadi ini contohnya bahan sel genggam ya mungkin sekitar 100 gram mungkin ya 100 gram kurang atau 50 gram lah ini udah mulai keliatan merah-merahnya jadi saya alihkan ke rifle atau parit yang lebih halus ya nah disini pada parit ini pun sebetulnya kita main kasar lagi gak apa-apa sebetulnya cuman saya karena saya mau analisa saya agak hati-hati aja sebetulnya dikocok-kocok lebih kasar dia lebih bersih ya dan masih mantep yang beratnya masih tetap aja mantep di balik-balik parit tersebut nanti kita akan lihat di bawah mikroskop memang bahannya sepertinya banyak terlalu juga tembaganya tetapi maksud saya disini piring limbang ini dengan dua parit ini jauh lebih fleksibel untuk survei ya apalagi atau memang mencari emas di sungai nah ini sebetulnya dikasarin lagi gak apa-apa dia emas ini sekarang dari putih sudah menjadi merah kalau di bawah mikroskop ini sudah lumayan banyak kuningnya dan kuningnya kuning pucat bukan kuning yang metalik ya atau seperti pirit piritnya pun masih ada tetapi semakin kasar kita ngerjainya semakin banyak yang kuningnya yang berwarna pucat ini saya pindahkan dulu ke piring limbang yang lebih kecil karena saya mau bawa dia ke mikroskop karena yang besar susah masuk di tatakannya mikroskop jadi saya limbang sedikit lagi lebih kasar di piring kecil ini dan lalu kita akan bawa ke bawah mikroskop ya jadi saya buang sedikit ini warna pada buntut ya istilahnya kami disini buntutnya itu jauh lebih pudar kuningnya lebih pudar yang di paling sebelah kanan nah ini yang di sebelah kanannya tadi yang buntut tadi itu banyak yang warna sinar putih berkilat di satu batu itu sebetulnya sangat kuning warnanya kalau dilihat dengan langsung dari bawah mikroskop ya karena dia melalui kamera putih yang ini cahaya jadi pantulan cahaya dia sangat kuning kuningnya bagus bukan kuning pirit sebetulnya dan untuk yang kuning yang redup saya lebih mempercayainya itu lumayan emasnya mohon maaf jika gambarnya berubah-ubah ya karena saya meletakkan kamera HP pada kaca mikroskop ya dari kaca pantau mikroskop jadi bergerak sedikit saja langsung berubah jadi demikian saja saya hanya mendemonstrasikan piring limbang ini dan juga kebetulan ada bahan customer yang harus saya tes oke siap saja dulu terima kasih telah menonton video ini mohon maaf jika ada kata-kata yang salah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati